1. Undang-undang ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi dunia digital. Masih sangat diperlukan, sebab itu tidak akan ada pencabutan undang-undang ITE. Di seluruh dunia sekarang, justru sedang memperbaiki, yang belum punya membuat, yang sudah punya detail lagi untuk lebih ketat. Karena dunia digital ini sekarang semakin jahat. Oleh sebab itu kita pun sama. Undang-undang ITE ini masih sangat diperlukan. Yang kedua, untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketidaksamaan penerapan, maka dibuatlah perdoman teknis dan kriteria implementasi yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk SKB. Tiga kementerian dan lembaga yaitu Komenfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Ini bentuknya perdoman yang nanti kalau istilah Pak Komenfo tadi mungkin jadi buku sapu, jadi buku pintar baik kepada wartawan, kepada masyarakat maupun kepada Polri dan kejaksaan di seluruh Indonesia. Kemudian ada revisi semantik, revisi semantik perubahan kalimat, atau revisi terbatas, yang sangat kecil. Berupa penambahan verasa, atau perubahan verasa. Kemudian berupa penjelasan, tambahan di penjelasan, bukan di batang kubur, di penjelasan. Seperti misalnya ada kata penistaan itu apa sih, fitnah itu apa sih, keonaran itu apa sih, gitu. Dijelaskan, sehingga tidak sembarang orang berdebat lalu dianggap onar dan sebagainya. Nah memang kemudian untuk memperkuat itu hanya ada satu penambahan pasal yaitu pasal 45C. Itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton!